Anda masih bersama kami dalam berita TVMU, Pemirsa Universitas Muhammadiyah Jakarta mengukuhkan guru besar dalam bidang hukum Ibn Sina Chandranegara dan guru besar Ibn Gizi Kesehatan Masyarakat Tria Astika yang bertempat di Aula Syafri Gurishi. Dan dalam pengukuan tersebut, kedua profesor muda ini telah menyampaikan orasi ilmiahnya mengenai peran konstitusi dan upaya penurunan angka stunting. Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta mengukuhkan dua guru besar muda dalam berbagai bidang unggulan. Orasi ilmiah dan pengukuhan guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta kali ini disampaikan oleh Ibn Sina Chandranegara dari Fakultas Hukum dan Tria Astika Endah Permatasari dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Dalam orasi ilmiahnya, Ibn Sina Chandranegara menyampaikan tulisannya mengenai peran konstitusi sebagai pengelolaan kekuasaan. Menurutnya, tujuan konstitusi untuk membatasi kekuasaan menjadi bagian yang esensial. Terlepas wajah dan dimensi konstitusi tersebut, dalam ilmu hukum tata negara, umumnya pembatasan kekuasaan negara kerap dikaitkan dengan doktrin pemisahan kekuasaan. Tujuan konstitusi untuk membatasi kekuasaan merupakan bagian yang esensial terlepas apapun wajah atau dimensi konstitusi itu. Dalam ilmu hukum tata negara, umumnya pembatasan kekuasaan dalam konstitusi kerap dipadankan dengan doktrin pemisahan kekuasaan. Sehingga doktrin pemisahan kekuasaan menjadi ajaran yang penting untuk dipahami khususnya berkaitan dengan studi terhadap konstitusi. Karena nyatanya, format dan bentuk pemisahan kekuasaan diterapkan ke dalam konstitusi di berbagai negara. Guru besar ilmu gizi kesehatan masyarakat Ria Asti Keendah Permatasari turut menyampaikan orasi ilmiahnya. Menurutnya, stunting pada anak terjadi karena adanya efek kekurangan gizi secara kronis, serta terjadinya faktor kontekstual yang memberikan konsekuensi jangka pendek dan panjang. Pada masa kanak-kanak terjadi karena adanya efek kekurangan gizi secara kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Stunting merupakan indikator terjadinya kelaparan dalam jangka waktu yang lama dan menunjukkan adanya retardasi pertumbuhan linier sehingga menghasilkan tinggi badan yang rendah dibandingkan dengan usianya. Berdasarkan kerangka konseptual yang mengacu pada WHO pada tahun 2014 dan 2017, mengenai terjadinya stunting. Terstunting ini terjadi akibat adanya faktor kontekstual, faktor penyebab langsung, dan memberikan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang.